Jadi ketika kita memberi pesan ke pikiran kita, nanti badan kita akan dibawa ke sana Pak William. Misalnya kita excited, kita yakin kita bisa, padahal kita mungkin belum tahu pekerjaan ini. Ada aja caranya atau bahkan kita dipertemukan dengan orang yang cara-cara jalan-jalan yang bisa membuat kita melakukan pekerjaan itu dengan bagus, dengan cara yang benar, cara yang membuat kita tuh happy. Tapi kalau kita udah pikirnya, aduh gak bisa nih, ya kita akan dibawa juga ke seseorang atau ke sebuah cara di mana akhirnya kita meyakini bahwa, tuh kan aku gak bisa ngerjain ini. Seringkali pikiran kita meyakini suatu hal atau pekerjaan itu tidak akan berhasil. Dan hasilnya adalah ketika pekerjaan tersebut kita jalankan gak berhasil juga. Karena sebaliknya, ketika kita begitu yakinnya sebuah pekerjaan, mungkin sebuah proyek akan berhasil, hasilnya juga akan berhasil. Nah pada kesempatan podcast Smart Career kali ini, kita akan berbincang mengenai pikiran adalah kunci. Tentunya bersama dengan Mbak Mutia Rizky, High Performance Trainer. Halo Mbak Mutia. Halo Pak William. Gimana kabarnya Mbak? Semakin baik. Semakin baik ya. Artinya semakin hari semakin berkembang, semakin baik ya. Mbak Mutia, kita membahas pikiran adalah kunci. Betul Mbak. Kalau kita ngomongin soal kunci berarti dia yang membuka. Ah iya. Kunci rumah, kunci kantor. Betul. Kunci keselesaan, kunci kegagalan juga itu semua. Iya. Silahkan Mbak. Ya, jadi banyak orang yang tidak paham bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Tidak paham. Kalau udah gak paham, gimana mau melakukan itu ya Pak William ya. Jadi gimana nih Smart Listener? Caranya menggunakan pikiran, kita akan kupas ya. Tapi saya tanya dulu nih, kehidupan Anda yang sekarang itu adalah realita gambaran dari cara Anda menggunakan pikiran Anda sendiri. Jadi kalau hidup Anda ini lebih banyak gak enaknya daripada enaknya, setiap target meleset, setiap pekerjaan kayaknya gak meet target. Nah itu artinya Anda tidak bisa menggunakan pikiran Anda dengan benar. Menggunakan pikiran dengan benar. Sebelum kita bahas bagaimana caranya ya untuk menggunakan pikiran dengan benar, berarti Anda yang menggunakan pikiran dengan gak benar ya Mbak? Atau bisa dikatakan sama gak dengan negative thinking? Sama, sama. Tapi artinya gini ya, positive thinking, negative thinking itu belum tentu jelek ya negative thinking ya. Artinya negative thinking itu hanya membuat Anda tidak melakukan sesuatu. Misalnya nih, ya kalau kita melihat ada orang maling deh, maling rumah ya. Atau gak yang lebih spesifik lagi mungkin di kantor gitu ya. Dia mau melakukan sesuatu hal yang tidak bagus di kantor. Udah positive thinking aja, ayo lakukan gitu. Artinya ketika positive thinking, membuat dia lancar mengerjakan pekerjaan itu. Padahal mungkin pekerjaan itu belum tentu benar. Jadi sebenarnya bukan negative atau positive thinking dalam hal ini. Tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan pikiran. Pikiran itu kunci, supaya kehidupan Anda itu seperti sesuai apa yang Anda inginkan. Hari di pembukaan ya, sempat saya bahas juga ya, smile listeners yang bergabung bersama kita di podcast. Ada keyakinan jika sebuah proyek, ambil contoh yang paling simple. Kita mengerjakan sebuah proyek pekerjaan, di dalam hati kecil kita tuh seperti ada keyakinan kayaknya proyek ini gak akan berhasil deh. Dan pada kenyataannya setelah proyek perjalanan gak berhasil. Pasti. Itu gimana tanggapannya Mbak Mutia? Ya, memang seperti itu. Jadi pikiran kita ini itu menunggu perintah. Perintahnya dari siapa? Dari kita. Secara sadar kita memberi perintah. Nah, kalau ada orang yang bilang, aduh ini kerjaan, ini bukan kerjaan aku nih. Ini kerjaannya si Pak William nih, kenapa dikasih ke aku, aku ini bukan kerjaan ini. Yaudah, udah pasti gak akan jadi itu pekerjaan. Atau enggak, mungkin ada orang yang bilang, aduh ini aku gak bisa nih, ini aku belum nemu pekerjaan ini. Udah pasti jadi gak bisa. Jadi, kelalaian orang itu adalah memberikan pesan ke bawah sadarnya, kepikirannya yang gak enak. Jadi sukses atau tidak suksesnya itu tergantung pesan kepada pikiran Pak William. Pesan kepada pikiran. Berarti kita harus memberikan pesan kepada pikiran kita bahwa kita akan berhasil ke depannya, apapun yang kita lakukan. Yes. Ya, paling tidak misalnya nih ya, kita belum pernah melihat proyek ini. Paling nggak kita mengirkan pesan, ah ini dia nih, pekerjaan yang saya tunggu-tunggu nih. Ini pelajaran baru, ini menembawasan baru. Oke, kayaknya ini bakal mudah buat saya. Itu, kasih pesan yang enak gitu ke bawah sadarnya, kepikirannya. Kasih pesan yang enak ya, jangan kasih pesan yang gak enak ya. Pokoknya yang gak enak ya, pasti gak enak ya hasilnya ya. Oke, Mbak Mutia, tadi juga saya sempat berbicara ya mengenai kesuksesan. Bahwa kalau kita yakin di hati kita bahwa sebuah pekerjaan akan sukses, apa yang kita lakukan akan sukses. Biasanya akan sukses juga, karena awal-awal bawah sadar kita kayak mendorong pikiran kita untuk sukses. Nah, berarti dari fakta di lapangan itu memang betul yang banyak adanya ya. Jadi, ketika kita memberi pesan ke pikiran kita, nanti badan kita tuh akan dibawa ke sana, Pak Wilia. Misalnya, kita excited, kita yakin kita bisa. Padahal kita mungkin belum tahu pekerjaan ini. Ada aja caranya, atau bahkan kita dipertemukan dengan orang yang, cara-cara jalan-jalan yang bisa membuat kita melakukan pekerjaan itu dengan bagus, dengan cara yang benar, cara yang membuat kita tuh happy. Tapi kalau kita udah pikirnya, aduh gak bisa nih. Ya, kita akan dibawa juga ke seseorang atau ke sebuah cara, di mana akhirnya kita meyakini bahwa, tuh kan, aku gak bisa ngerjain ini. Ya, ini satu fakta yang tentunya bisa kita petik pelajarannya ya, semua listeners. Tentunya di podcast Smart Karir. Kalau begitu, bagaimana caranya, Pak? Melatihnya. Tentunya pasti ada latihan-latihan agar kita bisa, alam bosa dari kita ini, yakin bahwa kita akan sukses ke depannya. Ya, seperti pepatah dari Bapak Mahatma Gandhi ya, kata-kata itu, itu bisa masuk ke pikiran kita, dan pikiran itu bisa menjadi tindakan kita. Tindakan kita bisa menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan bisa menjadi karakter, karakter bisa jadi nasib. Jadi, maka pertama adalah kirim pesan yang kita ingin itu terjadi. Kita mau terjadinya seperti apa, ya itu yang kita kirim ke pesan, ke pikiran kita ingat, pikiran adalah kunci. Kirim pesan ya, dan jangan lupa berdoa juga ya, Mbak. Oh, pasti. Doa itu kan pasti kata-katanya kan positif ya, gak mungkin dong. Tuhan, aku doanya, aku gak mau ya dipecat dari perusahaan ini. Itu kan gak enak kan doa seperti itu kan. Jadi, doanya, Tuhan, buat perusahaan ini membutuhkan aku. Nah, bawah sadarnya nanti Anda akan dibawa gimana caranya perusahaan membutuhkan Anda. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang menguatkan keyakinan itu. Anda akan belajar juga. Pasti itu, udah pasti itu. Jadi, ingat pesan Anda itu membawa tubuh Anda, tindakan Anda, kepada apa yang Anda kirim ke pesan itu. Ya, kalau kita membahas kembali tentang bawah sadar, pikiran bawah sadar. Ini sama gak sih, Mbak, dengan hipnosis? Betul. Hanya kan orang kalau ngomong hipnosis itu kan kayak takut gitu ya. Padahal enggak. Anda nih nonton film, terus Anda terguai, terpesona dengan jalan ceritanya, atau dengan orangnya. Itu aja udah kondisi Anda terhipnosis sebetulnya. Jadi, sebetulnya, kalau kita bisa menghipnosis diri sendiri itu bagus banget, Pak William. Bagus sekali kan. Ada orang yang pemarah, bosen, cepat nyerah, tidak optimis. Cobalah menghipnosis diri sendiri. Gimana caranya? Tenang, dalam keadaan damai. Ngomong aja ke diri sendiri. Ngomong kepada diri sendiri. Self-talk ya, Mbak? Yes, betul. Self-talk. Contoh-contoh self-talk itu apa, Mbak? Yang biasanya perlu kita lakukan, supaya semuanya juga bisa melakukannya dengan praktis ya. Yang biasanya kata-kata ini nih, mujarab nih untuk kita tanamkan di alam bawah saudara kita. Kalau saya nih, memulai self-talk itu pagi hari. Karena kondisinya tuh udah kondisi cakep banget buat menghipnosis diri sendiri. Bangun tidur, dalam keadaan tenang, saya ngomong ke diri sendiri. Hari ini, hari penuh kebahagiaan, penuh semangat, penuh kegembiraan, semua orang datang kepadaku dengan membawa berita yang baik. Dan mutia hari ini, mutia yang lebih baik dari kemarin. Itu self-talknya saya. Keren ya, bisa dicontoh ya. Salah satu cara praktisnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Mutia. Mbak Mutia, mungkin pesan-pesan kepada semua listeners yang bergabung bersama kita di podcast kali ini. Silahkan. Ya, oke. Teman-teman, pikiran itu penuh keajaiban, tapi semua tergantung Anda bagaimana menggunakannya. So, belajar dan berlatih. Dan semua listeners, demikian apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia. semoga bermanfaat dan tentunya kita akan ketemu dengan topik-topik yang menarik lainnya hanya di podcast Smart FM. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Smart FM. Smart career. Make your future better.